Banyak orang-orang gak nge atau gak sadar bahwa postur tubuh yang mereka miliki sekarang itu adalah akumulasi dari aktivitas atau rutinitas mereka waktu kecil Apalagi kebiasaan yang salah yang dilakuin oleh seorang itu biasanya akan berpengaruh saat mereka dewasa Nah contohnya kebiasaan waktu kecil saat sekolah itu pakai tas lempang Nah saat ketumbuh besar itu biasanya postur tubuhnya akan sedikit naik mengikuti kebiasaan lama ya Contoh lainnya ketika teman-teman mengalami luka di telapak kaki dan cukup dalam lukanya dan masa penyembuhannya cukup lama Berarti otomatis tubuh teman-teman adjust dan menyesuaikan bahwa berat badannya akan lebih banyak bertumpu kepada kaki yang satunya Ini akan menjadi kebiasaan baru bagi tubuh kita kalau misalnya penyembuhannya cukup lama ya Nah saat lukanya tumbuh kebiasaan ini akan terus berlanjut Contoh lainnya saat teman-teman bekerja di kantor teman-teman lagi mengerjakan sesuatu di laptop atau di komputer Biasanya tubuhnya akan protrexen seperti ini teman-teman karena relax ya seperti ini otot perutnya gak bekerja otomatis Biasanya ini akan membuat tubuh kita akan menjadi bungkuk teman-teman Jadi tubuhnya akan protrexen tangannya akan jadi cenderung begini ya Tentu saja masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa mempengaruhi postur kita hingga bisa miring bungkuk dan lain-lainnya Terus pertanyaannya bagaimana untuk memperbaiki kondisi yang sudah seperti ini coach Nah ada dua opsi yang saya disarankan yaitu stretching dan juga latihan beban Kalau misalnya tubuh teman-teman protrexen seperti ini berarti otot chestnya itu cukup tight Caranya adalah bisa di stretching sering-sering stretching otot chest yang seperti ini ya Banyak optionnya untuk latihan stretch dada ini dan juga otot punggungnya dikencengin teman-teman dengan cara latihan beban Teman-teman banyakin latihan punggung pull up, latihan oromboidnya di belakang dan itu bisa menarik ke depan Dan posturnya jadi lebih baik Jadi teman-teman stretching dan latihan beban itu adalah jawaban dari postur yang baik dan tubuh yang ideal Oke teman-teman selamat berlatih, bye